Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MufasaCat dengan tutorial BASIC-CAT bagaimana cara menggunakan tingkatan di model 3D untuk contohnya, saya akan membuat 3D cilinder Anda bisa klik part design, saya akan pilih part design dan selanjutnya Anda bisa create body dan create sketch saya akan pilih XC plane, klik OK selanjutnya saya akan create circle at this point, move to this point, close dan kemudian Anda bisa pilih part command untuk convert this sketch into 3D model ok, Anda bisa ubah length di sini seperti 15 dan klik OK selanjutnya untuk create thickness in this object, cylinder object Anda bisa ubah part, Anda bisa klik part selanjutnya Anda perlu pilih 1 face at this cylinder object seperti saya akan pilih at this face Anda bisa klik command ini utility to apply thickness ok, Anda bisa klik di sini dan kemudian Anda bisa change thickness di sini, ok seperti saya akan change menjadi minus 4, minus 5 dan Anda bisa lihat di bawah tidak ada ruang jika Anda ingin create ruang untuk objek cylinder ini Anda bisa klik this face ok, selanjutnya Anda bisa pilih di sini, this face and then we select again another face in the bottom here ok, we already select two face ok, in the top and in the bottom you can click done and you create hole in this cylinder object with thickness command ok, you can click OK to apply very easy to apply thickness in the 3D models with the FreeCAD application if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another FreeCAD basic tutorial yeah